Kali ini kita akan membahas tentang Sistem Ekonomi Komando atau Sistem Ekonomi Terpusat Sistem Ekonomi Komando atau Sistem Ekonomi Terpusat adalah sebuah sistem ekonomi yaitu ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Dengan kata lain, peran individu dalam kegiatan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah Karakteristik dari Sistem Ekonomi Komando atau Terpusat adalah sebagai berikut Pertama, penguasaan aset ekonomi merupakan kepemilikan bersama Kemudian yang kedua, peranan pasar sebagai alokasi sumber daya ekonomi digantikan oleh cara pengesahan atau rationing Kemudian yang ketiga, peranan perencanaan ekonomi oleh negara dalam mengatur perekonomian sangatlah penting Sistem Ekonomi Komando atau Sistem Ekonomi Terpusat cenderung dipakai oleh negara-negara yang menganut ideologi sosialis atau komunis seperti Kuba, China pada masa Mao Zedong, Uni Soviet, dan negara-negara Eropa Timur Sebelum era 1990-an Dalam kenyataannya, tidak ada satupun negara di dunia yang menganut Sistem Ekonomi Komando secara murni Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari Sistem Ekonomi Komando Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini Terima kasih telah menonton!